One kiss is all it Possibility One kiss is all it takes Oke guys disini kalau kita udah buka aplikasi CapCut Kita bisa langsung klik saja di bagian proyek baru Setelah itu kalian bisa tambahin total sebanyak 5 video Videonya ini bisa kalian tambahin secara random ya teman-teman Oke kalau misalkan udah disini aku saranin durasinya kurang lebih 3,0 detik ya Oke langsung saja disini kita tambahin untuk video-videonya ya guys Sebanyak 5 video random Lanjut kalau udah 5 video random bisa klik tambah di bagian bawah Kalau kalian udah klik tambah langkah selanjutnya kalian bisa klik akhiran Lalu kalian pilih hapus Setelah itu di bagian bawah bisa pilih menu rasio Lalu disini bisa pilih yang 9 banding 16 untuk rasionya Kalau udah bisa klik tanda centang Langkah selanjutnya kalian bisa ke depan Lalu kalian klik bisukan Jadi disini nanti semua suara yang ada di videonya bakalan ternon aktifkan ya Kalau udah ke depan kita bakalan langsung aja klik tambahkan audio yang ada di bagian bawah video Lalu kalian pilih di ekstrak Setelah itu kalian pilih video mentahannya yang udah disiapin sebelumnya Lalu klik import suara saja Nanti untuk link download shownya bakalan aku taruh di deskripsi Jadi nanti ada link tinggal kalian klik saja Dan bisa langsung kalian download saja Oke kalau udah langkah selanjutnya kita langsung ke aja klik video yang pertama Jadi di video yang pertama ini Kalian tarik ke kiri seperti ini Disini durasinya kalian atur menjadi 2,1 detik Di video kedua kalian klik dan kalian atur durasinya menjadi 1,8 detik ya teman-teman Bisa kalian pangkas dari awal ataupun dari akhir seperti yang aku lakuin tadi Lanjut di video ketiga kalian bisa klik dan atur durasinya menjadi 2,0 detik Di video keempat kalian klik dan atur durasinya menjadi 2,9 detik Dan di video yang terakhir ataupun di video yang kelima Disini kalian bisa atur durasinya menjadi kurang lebih 3,2 detik Oke kalau udah kita ke depan setelah itu kita klik kembali Kalau udah klik kembali jadi di bagian antara video pertama dan video kedua Ada kotak putih seperti ini bisa kalian klik Disini kita bakalan tambahin transisi di antara videonya Setiap pergantian video jadi nanti bakalan kita tambahin transisi Nah untuk transisinya ini kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian ya Disini yang pertama transisinya antara video pertama dan video kedua Aku pakai transisi yang namanya tarik masuk Lanjut di video kedua dan video ketiga disini kalian bisa cari aja transisi yang berbeda ya guys dari yang sebelumnya Ataupun transisi yang sama disini aku pakai yang namanya transisi perbedaan Oke lanjut di video antara ketiga dan video keempat kalian klik lagi dan kalian bisa pilih lagi transisinya Aku pilih tarik keluar dan terakhir di antara video keempat dan video kelima kalian bisa klik lagi Dan kalian bisa pilih transisi yang ingin kalian pakai Sebenernya kalian gak harus ikutin aku karena kalian juga bisa pakai transisi sesuai keinginan kalian Karena di CapCut ini banyak menyediakan transisi ya teman-teman Oke lanjut kalau udah semua pakai transisi Langkah selanjutnya kita bakalan klik di salah satu video Jadi kita geser setelah itu kita pilih yang namanya filter Di bagian filter bisa kalian klik Kalau udah kalian klik selanjutnya kita bisa klik yang namanya sesuaikan Pertama kali disini kita klik kecerahan Jadi kecerahannya bakalan kita atur menjadi min 43 Di kontras kita turunin juga disini menjadi min 41 Kalau udah lanjut di saturasi disini dijadikan 8 Lanjut di cahaya disini bisa kalian klik aku atur menjadi 24 Di pertajam kalian klik bisa atur menjadi 44 Kalau udah lanjut disoroti disini diatur menjadi min 10 Kalau udah di bayangan disini bisa di klik disini aku atur bayangannya menjadi 8 ya teman-teman Lanjut kalau udah dipudar disini bisa diatur menjadi 6 Lanjut di vignette disini bisa dipakai sedikit saja kurang lebih menjadi 8 Nah di butiran ini kalau misalkan kalian mau menambahkan kayak efek dera yang gitu di videonya Kalau kalian gak mau tinggal kalian jadiin 0 aja Kalau kalian mau tambah tinggal kalian adjust sesuai dengan keinginan kalian Disini aku pake grey nya 46 ya teman-teman Kalau udah di bagian bawah ada tulisan terapkan ke semua Maka bisa kalian klik jadi di semua video ini nanti udah kepake filter yang sama ya guys Lanjut kalau udah klik tanda centang Nah ini udah kepake filter yang sama-sama yang tadi udah kita pake Langkah selanjutnya kita kalau udah ke depan kita pilih menu yang namanya filter di bagian bawah Disini kita tambahin yang namanya permulaan Di permulaan disini aku turunin menjadi 22 Kalau udah klik tanda centang Dan tarik durasinya sampai ke akhir ya guys Oke ini udah selesai untuk tutorialnya Langkah selanjutnya bisa klik kembali dan klik kembali Sebenarnya di bagian awal ini kalian bisa tambahin teks Kayak mini vlog ataupun video Video dam ataupun kayak video random Disini aku tambahin teks aja Lalu klik tambahkan teks Disini aku klik aja video dam ya guys Video Biasanya kayak video doom gitu guys nih Nah video kayak gini Oke buat kalian bebas mau tambahin kayak mini vlog ataupun a day in my life Jadi kayak bisa disesuaikan sama keinginan kalian Lanjut di bagian font ini Kalau kalian mau ganti untuk font dari tulisannya Di capcat ini banyak menyediakan jenis fontnya ya teman-teman Yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian Aku disini pake font yang udah ada disini Jadi kayak font yang udah tersedia gitu disini Buat kalian bebas mau pake font yang udah kalian impor Ataupun font yang udah tersedia disini bisa disesuaikan saja sama keinginan kalian Lanjut di bagian gaya kalau kalian mau ganti warna dari fontnya ya Di bagian efek juga kalau kalian mau ganti warnanya juga Lanjut di bagian gelembung kalau kalian mau ganti latar belakang dari tulisannya Sedangkan untuk di bagian animasi Jadi di animasi ini kalau kalian mau pake untuk animasi masuk untuk textnya ya teman-teman Disini aku pake pudar masuk Kalau udah bisa klik tanda centang Oke lanjut di bagian text ini juga bisa kalian pake hanya di awal Ataupun sampai ke akhir Jadi bisa disesuaikan sama keinginan kalian Aku pakenya sampai akhir aja ya guys Oke ini tutorialnya udah selesai bisa langsung disimpan Dan videonya gak aku playin lagi karena di bagian awal udah di playin Walaupun sebagian soundnya dinonaktifkan biar gak copyright Oke untuk cara simpannya klik saja di bagian atas Yang ada tulisan 720p Resolusinya bisa kita fullin Tingkat bingkainya juga kita fullin Lalu kita klik tanda panah Disini dia ada tulisan mengeksplor Nantinya langsung tersimpan di galeri kalian Oke guys sekian tutorialnya Jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya Erika Anugrah Like, komen, serta share videonya Thanks for watching See you next video Bye bye